Ya, menurut saya, calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik dengan menemui sejumlah tokoh. Prabowo menyambangi dua tokoh Partai Golongan Karya, Abu Rizal Bakri dan Yusuf Kala dalam waktu yang berbeda. Selain dalam rangka silaturahmi, pertemuan juga membahas kondisi politik terkini. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri di Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo dijamu makan siang bersama di satu meja. Ketiganya tak membebarkan apakah ada pembahasan soal kerjasama antar parpol menjelang pilpres. Namun pertemuan Prabowo dan elit Partai Golkar mengisyaratkan kerjasama kedua partai akan berlanjut setelah pertemuan pertama saat silaturahmi lebaran pada 23 April lalu. Prabowo Subianto juga menemui Wakil Presiden 2004 hingga 2009 dan 2014 hingga 2019 Yusuf Kala. Dalam pertemuan itu sejumlah hal dibahas termasuk mengenai permasalahan bangsa dan bagaimana posisi Indonesia di dunia saat ini. Prabowo mengungkapkan kedatangan ke rumah Yusuf Kala untuk bersilaturahmi dalam rangka Idul Fitri. Kedua tokoh ini pun saling memuji terhadap perannya masing-masing saat ini. Tim TV One mengabarkan Dalam pidatonya, calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku siap beradu gagasan dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo selaku capres dari koalisi partai lawan. Ia menyebut Anies dan Ganjar adalah putra-putra terbaik bangsa. Prabowo juga meminta pada kadernya untuk mengikuti pemilu dengan saling menghargai dan tidak saling menjatuhkan. Kita sudah melihat peta dan kita mungkin akan maju sebentar lagi. Saya mengajak kita semua, sudahlah kita maju dengan baik. Tidak usah terlalu tegang-tegangan. Kita sudah lihat sekarang mungkin pasangan yang sudah dicalonkan kita lihat mungkin Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan mereka dua-duanya adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia juga. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mereka juga saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jadi jangan kita mau diprovokasi, jangan kita menjelek-jelekan siapapun sudah berada sekalian. Kita akan bersaing dengan gagasan, kita akan bersaing dengan ide, kita akan bersaing dengan program. Perbedaan tidak ada masalah, perbedaan tidak ada masalah. Mari kita menjadi bangsa yang dewasa. Marilah kita menjadi bangsa yang berjiwa besar. Marilah kita menjadi bangsa yang percaya diri. Bangsa yang tidak mau diobrak-abrik lagi. Tidak mau diadu domba lagi. Sudah-sudah. Terima kasih telah menonton!